Selamat sore teman-teman Youtube Kembali lagi bersama saya di channel Bligos Official Ya, hari ini saya akan mereview Kondisi Di kandang baterai yang Habis panen ya, pasca panen Sekarang, selapa kondisinya Kita lihat saja langsung ya Bagi yang teman-teman baru datang, silahkan dipencet Tombol subscribe-nya, dan bagi teman-teman yang sudah Subscribe, saya ucapkan banyak terima kasih Oke, langsung saja yuk kita ke videonya Ya, ini dia teman-teman Kondisi babi Di kandang baterai Per sore ini ya Jadi kondisinya Lumayan Fresh ya Karena babi yang besar Sudah diangkut sejumlah 10 ekor Jadi tinggal sisa 7 ekor Ya, tapi rencananya sekarang Diangkut, namun Tertunda lagi, entah kenapa Mungkin besok ya, akan diangkut Ya, ini yang paling besar teman-teman Besar ini, saya tebak sudah 120 naik Kemarin saya tebak segini juga sudah 120 naik Saya janji kepada teman-teman untuk mereview berat badan babinya ya Nanti saya akan mereview Hasil tangkapan kemarin Tangkapan ya Antap gas Umur 3 bulan sebesar ini teman-teman Ini sudah 3 kali gelombang Di kandang baterai ini ya Ini ya 3 bulan Sudah Apa namanya 3 gelombang Bagi teman-teman yang Berdatang dan ingin tahu informasi Daripada channel saya Silahkan di scroll-scroll ke bawah ya Agar tahu tips menarik Seputaran peternak babi pemula Nah, ini dia Cuma ada yang terbalik Ada yang bagaimana nih Sudah biasa teman-teman di kandang baterai ya Tapi nantinya dia kembali lagi Seperti semua Atau posisi awal Dan kenapa di kandang baterai saya isikan seperti itu Balok-balok itu ya Itu gunanya biar babi tidak loncat Babinya suka loncat teman-teman Lampang keluar ya Di umur-umur segini Jadi diantisipasi dengan mengisi balok Jadi babi sudah makan Sudah mandi, sudah makan Ya teman-teman Takaran makan 1 kilo per hari Per ekor babi Sesuai dengan tabel yang ada di kandang baterai ini ya teman-teman Seperti apa tabelnya Bisa teman-teman scroll ya Di video-video saya tentang memberi makan babi Ada di sana teman-teman Semoga video itu dapat menjadi referensi Buat teman-teman Dimanapun berada ya Berkait dengan cara pemberian babi yang optimal Kenapa begitu? Karena kita tidak bisa bergantung pada Babi-babinya ya teman-teman Maksudnya pada pakan babinya saja Namun juga dengan cara atau pola makan babinya ya teman-teman Pola makan babi itu juga harus dioptimalkan Baik itu pagi kemudian sorenya Pagi kita kasih 1 kilo Sore 1 kilo Per minggu berapa peningkatan misalnya 100 ons Dikasihnya meningkat tiap minggunya Jadi konsisten ya teman-teman Naik terus naik Tidak naik turun ya jadinya Jadi perses perkembangan babi itu menjadi stabil ya Stabil naik 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 terus naik Dan untuk pengemukan itu sangat optimal sekali Jadi seperti itu teman-teman Ini babi yang sebelah sini Ini adalah babi yang dulunya sakit itu teman-teman Yang saya kasih jamu itu lho Sekarang sehat besar malah Ternyata jamu remuan itu efektif juga ya Mantap dah Nah ini disana di ikanang koloni juga ada Babi 1 ini Ini suka loncat dia Dikasih balok dia loncat lagi Dijatuhkan baloknya nakal-nakal Jadi saya tetap taruh di ikanang koloni ini Ini juga ada 1 Di ikanang koloni Saya taruh aja langsung 1 Karena ya itulah Dia loncat-loncat teman-teman Ini di ikanang koloni ada 3 Ya sisa daripada Kemindahan kandang ke kandang barterai Nah ini ada 4 Oh 5 ya teman-teman 1, 2, 3, 4 Nah untuk proses pemindahan itu sangat gampang teman-teman Kemarin ada pertanyaan di kolom komentar Bahwa bawasannya Bang bagaimana caranya mengeluarkan babi Sedangkan babinya ada disana Apa namanya Beriringan ya pintunya ada di belakang Menangkap babinya Nggak kebalik nanti bang Nah kalau kita soal menangkap babi Saat dijual itu Babi akan dikeluarkan dulu ya teman-teman Ini dikeluarkan dulu keluar ya Baru dijaga di depan sana Sama tukang anunya Tukang tangkapnya Jadi digiring sampai disana Digiring dulu Sampai disana Baru Dimasukkan ke dalam bangsun Jadi sangat simpel teman-teman ya Cara mengeluarkan dari kandang bata itu pun mudah Kita cukup menggunakan karung Karung dikepek-kepek diketuin dari sana ya Dari kepalanya Ya kalau tepatis keluar dengan sendirinya teman-teman Kesini Ya keluar dan digiring masuk ke Ya di bangsunnya ya teman-teman Jadi gampang sekali Nah bagi yang bertanya Ini kurang berapa space Space daripada Jalan yang ada di belakang ini Ini setengah meter ya teman-teman Ini setengah meter Ataupun 80 cm ya Jadi 80 cm yang berfungsi untuk Menggiring babi Jika nanti akan ditangkap Dan dikeluarkan Jadi untuk sekaligus untuk Lebih mudah atau gampang Untuk membersihkan kotorannya ya teman-teman Jadi kita kasih space segini Terus kita keluarkan langsung dari sana Keluar Ya dan digiring Kemudian ditangkap disana Jadi itulah fungsi daripada Space ini Ya ini 80 cm ini Nggak sampai semeteran ini Ini 80 cm Dibuat seperti ini 80 cm ya 80 cm ya nih 80 cm Pintu juga Kisaran 60-80an Setengah meter itu Pintu Pintu kanan babinya itu ya Pintu kanan babinya itu Setengah meter Dan ini juga sama ya Ini posisinya Ya segini teman-teman Nah ini kaki saya Semua meter Semua meter Coba saya hitung Dua pada tangan 80 cm Ini lebar 80 cm teman-teman Oke Mantap ya Jadi nanti Terkait dengan Perhitungan babinya Berapa dapat untung Berapa penguarannya Saya akan menjelaskan Nanti setelah Babi 7 ini Terangkut Baru saya akan Total semuanya Penguarannya berapa Dan dapat Income Daripada Kemitraan ini berapa ya Nanti saya akan share Kepada teman-teman Sebagai Ilustrasi ya Ilustrasi kita Berternak babi Baik sekian dulu ya Video dari saya Tentang Kondisi terkini Di kandang baterai Kami ya Setelah diangkut Setelah dipanen 10 ekor Jadi sisa lagi 7 ekor ya teman-teman Bagi teman-teman Yang baru memulai Usaha ternat Silahkan di scroll Di channel saya Mungkin ada Tips yang menarik Tentang putaran Pertanak babi ya teman-teman Agar dapat Di Apa nama yang di share Kepada teman-teman kalian Dan Di sub juga Channel saya Agar channel saya Cepat berjalan Mohon bantuannya Mohon dukungannya Bagi teman-teman semua Dan semoga Sukses selalu Pertanak babi Dimanapun Oke salam Sampai jumpa Di video-video saya selanjutnya